Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak Bertemu lagi dengan Ibu Rianti Di kelas IPA Ibu Rianti Kali ini Gue akan membahas materi Untuk kelas 9 mengenai Sistem Reproduksi Manusia Nah pertanyaan-pertanyaannya Biasanya meliputi apa Yang dimaksud reproduksi Samakah organ reproduksi Pada perempuan dan laki-laki Gangguan apa saja Yang dapat menyerang Alat reproduksi manusia Serta bagaimana cara mencegahnya Nah ayo kita pelajari Walaupun kita belajar di rumah Dan kita PJJ Kita harus tetap semangat Jaga kesehatan, jaga imunitas Yuk, bismillahirrahmanirrahim Yang pertama adalah reproduksi Atau kita sebut dengan perkembang biakan Nah definisinya adalah Cara organisme menghasilkan individu baru Yang mempertahankan Kelestarian jenisnya Nah semua makhluk hidup itu Berkembang biak Secara sederhana Hal ini berarti Makhluk hidup Mampu menghasilkan keturunan Dari diri mereka sendiri Contohnya Seekor kucing Melahirkan anak kucing Yang nantinya akan tumbuh Menjadi kucing dewasa Contoh lain adalah Kamu sendiri nih Kamu dilahirkan ke dunia ini Dari orang tuamu Melalui proses reproduksi Pertanyaan Mengapa Makhluk hidup perlu berkembang biak? Semua makhluk hidup Memiliki rentang kehidupan tertentu Selama kurun waktu kehidupannya Makhluk hidup melakukan berbagai fungsi kehidupan Termasuk reproduksi Dengan melakukan reproduksi Selama rentang hidupnya Mereka dapat meninggalkan anak turunannya Untuk tetap hidup ketika mereka mati Jika suatu makhluk hidup tidak bereproduksi Maka setelah mati Tidak akan ada makhluk hidup yang tersisa Akibatnya Jenis atau spesies makhluk hidup tersebut Dapat mengalami kepunahan Jadi penting ya Karena untuk melestarikan spesiesnya agar tidak punah Reproduksi pada manusia Reproduksi manusia itu dimulai dengan terbentuknya gamet Gamet itu ada gamet jantan Ada gamet petina Gamet jantan spermatozoid Gamet petina sel telur Nah gamet itu sendiri dihasilkan melalui pembelahan meiosis Pembelahan meiosis ini adalah salah satu jenis pembelahan sel Yang akan kita bahas hari ini Sebelum ke pembelahan sel Ibu akan menjelaskan secara singkat Mengenai sel, kromosom, gen Singkat aja ya Karena kromosom dan gen ini Mereka memiliki materi sendiri nanti Mati semester 2 Tentang genetika Baru kita ke pembelahan sel 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 itu adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup Sel terdiri dari membran sel, sitoplasma, inti sel Nah di dalam inti sel ada kromosom Yang membawa unit pewarisan sifat yang kita sebut dengan gem Kromosom Kromosom itu ada bagian-bagiannya nih Ini ada kromatid Ya salah satu lengan Di antara dua lengan Lalu ada sentromer Ada lengan yang pendek Lalu ada lengan yang panjang Kromatid itu adalah hasil replika kromosom Dan kromosom terdiri dari DNA dan protein Mungkin secara singkatnya Antara DNA, gen, kromosom Kayak gini DNA, DNA, DNA Bergabung menjadi gen Dan gen, 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 gen Bergabung menjadi atau ada di kromosom Kromosom itu sendiri ada pada sel tubuh Ada pada sel kelamin Kromosom pada sel tubuh jumlahnya 2N Atau kita sebut diploid Kalau pada sel kelamin jumlahnya cuma ada 1 Atau kita sebut dengan haploid Kita langsung ke intinya Ini adalah pembelahan sel Pembelahan sel adalah Proses pembelahan dari sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak Tujuannya adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan Untuk mengganti sel-sel yang rusak atau mati Untuk berkembang biak Itu adalah tujuan dari pembelahan sel Pembelahan sel itu sendiri ada yang tidak mengalami pembelahan Maksudnya tidak mengalami fase-fase Dia langsung membelah Ada yang mengalami pembelahan atau mengalami fase-fase Yang tidak mengalami pembelahan itu disebut dengan mitosis Yang mengalami pembelahan itu ada 2 Ada mitosis, ada meiosis Yang tadi pada manusia yang ini nih ya Pembelahan meiosis Amitosis biasanya terjadi pada organisme bersel 1 Atau kita sebut dengan uniseluler Kromosom anaknya sama dengan kromosom induk Untuk mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somati Jumlah kromosom sel anaknya sama dengan jumlah kromosom sel induk Yang jumlahnya ada 2N atau diploid Meiosis terjadi pada sel kelamin atau gametogenesis Kromosom anaknya jumlahnya setengah dari kromosom induk Seperti itu Mitosis Mitosis ada fase-fasenya Fase-nya dimulai dari Pro-fase, meta-fase, ana-fase, telofase Jadi urutannya pro-meta-ana-telo Seperti ini Nah ini pro-meta-ana-telo Ya sudah jadi terbelah menjadi 2 Nah antara telofase ke pro-fase Itu ada fase-interfase Ini adalah fase istirahat Jadi istirahat dulu Baru nanti dia membelah lagi Pro-fase meta-ana-telo Itu ya ingat Pro-meta-ana-telo Kemudian meiosis Meiosis itu fase-fasenya 2 kali lipat dari mitosis Jadi mengalami 2 kali pembelahan Ini ada pro-meta-ana-telo yang pertama Ya untuk pemisahan kromosom homolog Lalu yang kedua ini pemisahan kromotif bersaudara Pro-meta-ana-telo kedua Ini gambarnya seperti ini Pro-meta-ana-telo tanpa ada istirahat Atau tanpa interfase dia langsung membelah lagi Menjadi pro-meta-ana-telo Tuh jumlahnya ada 4 Ya 2 kali lipat tadi dibanding mitosis Nah kita bahas satu persatu mengenai tahap-tahapannya ya Jadi ciri-cirinya seperti ini Pro-fase Pro-fase itu ciri-cirinya ada di membran inti mulai rusak Jadi kalau membran inti mulai rusak itu berarti provase Atau membran inti menghilang itu provase Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil Atau kita sebut dengan fragment Di sini terjadi penambalan dan pemendekan kromatin Benang-benang kromatinnya memadat menjadi kromosom Setiap kromosom terdiri atas 2 bagian yang masing-masing disebut kromatin Jadi sekali lagi provase itu Ciri-cirinya membran intinya mulai rusak Atau mulai menghilang Itu provase Yang kedua adalah metafase Ciri-ciri metafase Nah gampang Ya Dia akan berbaris Pada bidang ekuator yang berada di tengah sel Jadi kalau ada gambar Berbaris seperti ini Berarti ini adalah fase dari metafase Kalau tadi membrannya rusak Pro Kalau meta Ini berbaris Seperti ini Nah di sini ada benang-benangnya Benang-benangnya disebut dengan benang spindel Yang ketiga adalah anafase Nah kamu tadi lihat Yang tadi kan berbaris ya Sekarang menjadi terpisah dan akan menuju ke ujung-ujung sini nih Ya Ketika berpisah Lalu menuju ujung-ujung sini Ini disebut dengan anafase Jadi kromosomnya mulai bergerak ke ujung yang berlawanan Kutub dari sel membagi Ya Jadi dia mulai ke ujung-ujung ke sini Ini adalah anafase Yang terakhir adalah telofase Telofase ini Membran inti yang tadi rusak Menjadi Membentuk kembali Ya Tadinya rusak Jadi membentuk kembali Jadi Kata kuncinya ada di Membentuk kembali Membran intinya Itu adalah telofase Terbentuknya Dua sel anak Kalau pada mitosis Jadi hasilnya dua Kalau pada mitosis Kalau pada meiosis Terbentuk sel anaknya ada Empat Gitu ya Kemudian Ini ada Kilasan sedikit Mengenai interfase Interfase itu disebut juga Fase istirahat Nah disini Pada interfase Terjadi proses persiapan Dan penimbunan energi Oleh sel anak Melakukan pembelahan Proses ini Memburukan waktu yang sangat panjang Dibandingkan Fase lain Selama interfase Inti sel Dan anak inti sel Tampak terlihat jelas Namun Kromosomnya pada sel Tidak terlihat Karena Masih dalam bentuk kromatin Yaitu benang-benang halus Yang tersusun Atas molekul DNA RNA Dan protein Ini secara gambar ya Ini perbedaan Antara mitosis dan meiosis Lihat ini Interfase Fase istirahat pada mitosis Panjang Lama Baru ke Fase Propase Meta Ana Telo Hasilnya Dua sel anakan Meiosis Dua kali Pro Meta Ana Telo Tanpa istirahat Langsung Pro Meta Ana Telo Nah hasilnya ada Empat sel anakan Ini secara gambar Jadi mitosis Cuma sekali Meiosis Ada dua kali Ini perbedaan Berdasarkan tempat Tujuan Pembelahan dan hasil Kalau pada mitosis Tempatnya ada di sel tubuh Meiosis ada di sel kelamin Tujuan mitosis Pertumbuhan dan mengganti sel yang rusak Kalau meiosis Membentuk sel kelamin Mitosis cuman satu tahap Tadi Pro Meta Ana Telo Kalau meiosis Dua kali ya Pro Meta Ana Telo Pro Meta Ana Telo Gitu ya Hasilnya Dua sel anak yang identik Mitosis tuh Kalau meiosis tadi ada Empat anak Yang berbeda Nah Sampai sini dulu ya Materinya Next kita bertemu lagi Dengan organ reproduksi Pada manusia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sab resolution Dua iya known as ured O Dua si idamente iscal